Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube mama maestro di video kali ini saya akan membuat bolu karamel coklat bolunya sangat cantik dan mengembangnya bagus banget cara membuatnya sangat mudah nah apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara buatnya ikutin terus videonya sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim yang pertama saya siapkan 250 gram gula pasir kemudian akan saya buat karamel ini saya ambil setengah bagian ya yang setengahnya saya sisihkan ini kita bikin karamelnya dengan api yang sangat kecil saja agar tidak gosong nah ini sepertinya sudah hampir cair semua setelah cair kemudian disini saya siapkan 250 mili air atau setara satu gelas RS ini saya masukkan sedikit demi sedikit kemudian saya rebus sampai mendidih setelah mendidih seperti ini saya matikan kompornya dan tunggu sampai benar-benar dingin dan ini hasilnya air karamel yang sudah dingin selanjutnya disini saya siapkan wadah kemudian masukkan setengah bagian dari gula yang buat karamel tadi ya kemudian masukkan satu butir telur setengah sendok teh garam dan vanili cair secukupnya kemudian dimixer sampai warnanya pucat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah gulanya agak larut dan warnanya sudah pucat saya masukkan air karamelnya sedikit dulu kemudian dimixer kembali sampai tercampur rata kemudian disini saya siapkan 250 gram tepung terigu kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh soda kue kemudian aduk-aduk sebentar kemudian masukkan ke dalam adonan telur ini saya masukkan bertahap sambil diayak agar tidak ada yang bergerindil kemudian dimixer sampai tercampur lalu masukkan air gula karamel kemudian dimixer nah ini kita lakukan selang-seling semuanya sampai adonannya habis selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah selesai saya tambahkan 100 ml minyak goreng atau setara setengah gelas kemudian dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata setelah tercampur rata ini saya matikan mixernya dan saya ratakan menggunakan spatula ya kemudian akan saya ambil sedikit adonan dan tambahkan pasta coklat secukupnya kemudian disini saya siapkan cetakan cetakannya sudah saya olesi dengan sedikit minyak goreng seperti ini ya kemudian saya tuangkan adonan yang coklat terlebih dahulu ambil sedikit dan taruh di bawah ya taruh di bagian paling dasar seperti ini kemudian ditimpa dengan adonan karamel jangan sampai penuh ya sampai seperti ini saja dan saya lakukan semuanya sampai selesai setelah selesai kemudian bisa dikukus disini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih dan saya lapisi tutupnya dengan kain agar uap airnya tidak menetes pada kue kemudian masukkan cetakan berisi adonan kemudian tutup dan kukus selama 15 menit dengan api besar setelah 15 menit kita buka hasilnya cantik banget ya mengembangnya bagus banget dan bisa dikatakan ini mengembang 2 kali lipat dan pastinya kalau dijual untung banyak ya cantik banget setelah uapnya agak hilang atau berkurang bisa kita keluarkan dari cetakan caranya kita pencet seperti ini bagian pinggirnya kemudian dibalik dan mudah banget ya cantik banget dan lakukan semuanya sampai selesai Alhamdulillahirrobilalamin ini dia hasilnya bolu karamel coklat ini enak banget dan cantik banget ya untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 25 kue sekarang kita lihat seperti apa hasilnya wah cantik banget ya ini empuk banget dan juga mulus sekarang kita lihat seperti apa bagian dalamnya dan cantik banget dan halus ya terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa support terus channel saya dengan cara like komen dan subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati